Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempraktekan perasaan tentang perawatan bladder training Jadi tujuannya melatih atau pasien agar setelah katheter kita lepas Pasien mampu mengontrol keluarnya urin Ada pun fase pertama yaitu fase persiapan Kita mulai dari fase penyiapan alat Alat yang dipakai adalah klem Kemudian gelas nanti kita isi dengan air Setelah kita menyiapkan alat baru kita ke pasien ya Jadi sebelum kita melakukan bladder training kita cuci tangan terlebih dahulu Oke setelah itu baru kita menyampaikan ke pasiennya Selamat siang Assalamualaikum Bapak Perkenalkan nama saya Prawat Syanto Hari ini saya akan melakukan perawatan pada kandung kemih Bapak Tujuannya tadi agar nanti setelah katheter kita lepas Bapak mampu mengontrol keluarnya urin dengan baik Nanti prosedurnya saya akan mengunci aliran urinnya Kemudian saya akan memberikan air minum sekitar 200 cc Apakah Bapak sudah siap? Siap nih Baik sebelum kita mulai tindakan ini Kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita dekatkan alatnya nih Oke permisi Bapak ya Hal pertama yang kita lakukan adalah kita klaim Pada selang urinnya Kemudian kita berikan 200 cc ke pasien Silahkan diminum Setelah kita berikan air minum 200 cc Kita sampaikan ke pasien Bapak Kita kunci dulu aliran urinnya sekitar 2 jam Kalau selama 2 jam itu Bapak sudah merasakan keinginan untuk berkemih Silahkan untuk ditahan dulu Sementara itu saya pergi ke nurse station dulu ya Pak Nanti 2 jam lagi saya ke Bapak Kita ke nurse station Kemudian 2 jam berikutnya kita kembali lagi ke pasien Bapak Apakah tadi sudah merasakan keinginan untuk berkemih Sudah Kalau pasien mengetahkan sudah Berarti nanti kita ulangi lagi memberikan air minum 200 cc Sebelum kita memberikan air minum 200 cc yang kedua Kita cek jumlah produksi urinnya Dalam mengecek jumlah produksi urin kita harus mengetahui Urin output normal pasien dengan rumus setengah sampai 1 cc kilogram berat badan per jam Jadi kalau asumsinya pasien itu berat badannya 50 kg berarti dalam 1 jam produksi urinnya 25 sampai 50 cc Jadi kalau 2 jam urin bag yang tertampung minimal 50 sampai 100 cc Kalau kurang dari itu berarti pasien bisa dehidrasi Atau bisa ada gangguan pada ginjalnya Kalau lebih dari itu sekitar 100 sampai 200 atau lebih kemungkinan pasien mengalami diabetes insipidus Atau kurangnya produksi hormon ADH Oke setelah itu kita klaim lagi klaim yang kedua Kemudian kita berikan lagi 200 cc Oke Perintahnya sama seperti yang siklus pertama tadi Yaitu pasien diminta untuk menahan kalau ada kencingnya Baik Bapak ini sama seperti yang pertama tadi Selama 2 jam ini silahkan untuk menahan kencing ya Kalau sudah merasakan ingin pipis atau ingin kencing Saya permisi dulu ya Bapak Kita ke next station 2 jam berikutnya Kita lepas klaimnya Sambil menanyakan ke pasien Bapak selama 2 jam tadi apakah ada keinginan berkemi Sudah Kalau 2x2 jam pasien sudah merasakan keinginan berkemi Maka step berikutnya adalah kita lepas katedernya Baik ya Pak Ini tindakan berikutnya adalah kita lepas katedernya Karena Bapak sudah mampu mengenali keinginan untuk berkemi Baik Kita lanjut ke tindakan berikutnya yaitu melepas katedernya Kita perlu menyiapkan alatnya Pelak pengalas Bengkok Kemudian sepet Boleh 5 cc Boleh 10 cc Kasah Kalau tidak ada kasah bisa tisu ya Kemudian handscone bersih Kita langsung saja ke pasien Baik Bapak Untuk tindakan berikutnya Karena tadi Bapak sudah Mampu merasakan keinginan berkemi Kita Akan melepas katedernya Nanti prosedurnya Kakinya nanti kita angkat ya Kemudian nanti kita masukkan Bengkok di Sela-sela kaki Bapak Bapak setuju ya Baik kita mulai Bismillahirrahim Isi ya Pak ya Karena ini masa pandemi ya Berarti sebelum menyentuh pasien Kita pakai Handscone dulu Isi ya Pak Pokoknya agak diangkat Bentar Kemudian kita letakkan Bengkoknya Oke Kemudian kita lepas Plasternya dulu Kita lepas Kita ambil Cairan Yang ada di Dalam Ujung kateder tadi ya Kita tarik Sampai Bentuknya Seperti ini ya Dia kempet Ini menedakan bahwa Cairan yang ada di Dalam ujung kateder Sudah Hilang Atau sudah habis Oke Berikutnya Kita baru akan Melepas Katedernya Ya ini tekniknya Macem-macem Kalau saya Makanya tekniknya Tangan kiri Pegang ujungnya Kemudian tangan kanan Kita Putar seperti ini Ya Sebelum kita melepas Kita sampaikan pasien Untuk tarik nafas dalam Bapak silahkan Untuk nafas dalam Oke 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 Kemudian ujung ini Kita putus Sampai kita bersihkan Nah setelah kita Lepas Kemudian kita Buang ke kantong Plastik warna kuning Oke Setelah itu Kita Bisa membersihkan Area Ujung Penisnya Siapa ya Baik Bapak Tindakan untuk Melepas Katedernya sudah Selesai Oke Tahap berikutnya Setelah kita Lepas Katedernya Adalah kita Harus evaluasi Empat jam Setelah pasien Kita lepas Katedernya Baik Bapak Nanti empat jam lagi Saya akan ke sini Untuk melihat Apakah Bapak Sudah bisa Berkemi dengan Normal atau belum Baik ya Pak Saya permisi Ke nurse station dulu Kita pamitan Ke pasien Empat jam berikutnya Kita kembali Ke pasien Baik Bapak Apakah selama Empat jam tadi Atau setelah Kita lepas Katedernya Bapak sudah Ada keinginan Untuk berkemi Baik kalau Belum ada Kita tunggu Kita tambahkan Dua jam berikutnya Jadi totalnya Ada enam jam Kalau selama Empat jam tadi Pasien sudah Ada keinginan Berkemi Kalau pasien Bisa ke kamar mandi Kita Sampaikan kamar mandi Kalau tidak bisa Berarti kita Pakai P-spot Untuk kita taruh Di Bawah Alat gelamin Pasien Poinnya Kalau pasien Sudah Mampu mengeluarkan Urin dengan baik Berarti Bladder trainingnya Berhasil Gitu Bapak ya Baik Itu untuk praktek Skill Bladder training hari ini Jadi poinnya adalah Untuk yang Bladder training Kita ajarkan pasien dulu Bagaimana Merasakan sensasi Berkeminya Kalau dua kali Dua jam Pasien sudah Mampu untuk Merasakan Keinginan berkemi Step berikutnya Adalah Kita Melepas Kateter Setelah kita Lepas kateter Empat jam Pasca Pelepasan kateter Kita cek lagi Apakah Pasien sudah Bisa berkemi Dengan Normal atau belum Kalau belum Kita tambahkan Dua jam Berikutnya Baik Mungkin itu Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan Mempraktekan Bagaimana Jika ada kondisi Urin tidak Mampu Tidak bisa Keluar Dari Kandungan pasien Saat pasien Terpasang kateter Nanti kita akan Mencotokkan Atau Mempraktekan Dua metode Yang biasa dipakai Yang pertama Adalah Dengan Close Irigasi Continue Yang kedua Adalah Dengan Open Intermittent Irigasi Ya Baik Untuk Pada pasien-pasien Dengan kondisi Post-op Terutama pada Post-op Di saluran kemi Yang beresiko tinggi Adanya Pedaran Maka Pasti pasien akan Terpasang Triwi Triwi kateter Ya Kenapa triwi Karena ada Tiga cabang Cabang yang pertama Yang paling besar Ini untuk Keluarnya urin Yang nanti Masuk ke Urin bag Cabang yang kedua Yang ada Tanda kuningnya Ini adalah Tempat untuk Mengunci Balon yang ada Di ujung Kateternya Kemudian Untuk Cabang yang ketiga Yang tulusan Irig Ini adalah Untuk Masuknya Cairan Irigasi Yang dipakai adalah Cairan Aquades Atau Aquavides Yang nanti masuk Kedalam Kandung kemi Tujuannya apa Tujuannya untuk Mengurangi Terjadinya Penggumpalan Darah Sehingga Risiko Untuk Darah itu Menutup Ujung dari Kateter Tidak terjadi Ini namanya Close continue Close continue Irigasi Ini ada Dua polanya Yaitu Di loading Artinya Cairan yang Keluar Atau Yang diakhirkan Itu Terus-terus Menerus Dan Dia Dilos Istilahnya Ini Biasanya Dipakai pada 24 jam Pertama Pasca Operasi Kemudian Ada dua Yaitu Maintenance Sekitar 40 Tetes Per menit Dipakai Jika Warna Dari Urin Yang keluar Sudah Merah Muda Atau Cenderung Ke warna Urin Normal Baru Dimentan Kalau Masih Merah Segar Merah Pekat Atau Gross Dimatur Pakenya Yang Loading Yang Netesnya Terus-menerus Jadi Peran Perawat Disini Adalah Mastikan Bahwa Antara Metode Tetesan Mau Loading Waktu Intermittent Harus Sesuai Dengan Warna Urin Ini Metode Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Jika Kondisi Bahwa Cairan Irigasnya Masuk Tetapi Produksi Urin Tidak Keluar Berarti Ada Masalah Pada Ujung Katedernya Sehingga Tindakan Yang Kita Lakukan Adalah Open Intermittent Irrigasi Open Intermittent Irrigasi Kateder Alat Dipakai Adalah Perlak Pengalas Bengkok Kemudian Stupes Kemudian Nanti Kom Isinya Nanti Adalah Aquavides Kemudian Bak Instrumen Isinya Adalah Diksteril Kemudian Spat Spat 50cc Hands Scone Steril Dan Klem Kemudian Hands Scone Bersih Dan Selimut Pengganti Kemudian Sebelum Kita Kepasien Kita Cuci tangan Terlebih dahulu Oke Setelah itu Kita Sampaikan Kepasien Bapak Assalamualaikum Perkenalkan Saya Prawas Yanto Hari ini Saya akan Melakukan Tindakan Yang Tujuannya Adalah Membantu Aliran Urin Bapak Agar Lancar Nanti Prosedurnya Saya Akan Memasukkan Cairan Lewat Urin Bapak Nanti Kalau Dirasa Ada nyeri Silahkan Untuk Istighfar Dan Tarik Nampas Dalam Apakah Bapak Sudah Setuju Kita Langsung Mulai Pak Ya Step Yang Pertama Dalam Mengganti Selimut Pasien Masih Mengganti Dengan Selimut Yang Baru Biar Nanti Selimut Pasien Tidak Basah Oke Setelah Kita Ganti Oke Kemudian Kita Pakai N-Scon Dulu Ya Pakai N-Scon Dulu N-Scon Bersih Oke Pake Pake N-Scon Besi Kemudian Kita Letakkan Perlak Pengalas Isi Bapak Ya Bengkok Taruh Sini Oke Kemudian Sebelum Kita Pake Steril Kita Posisikan Pasien Dengan Seperti Ini Ini Dulu Ya Oke Kemudian Oke Seperti Ini Kita Pakai N-Scon Steril Boleh N-Scon Steril Kita Isi Seperti Ini Dengan Aquabides Ya Kemudian Kita Klem Dulu Ya Kita Klem Setelah Kita Klem Kita Ambil Stupes Stupes Kita Bersihkan Area Ini Ya Kemudian Kita Lepas Area Ujung Dari Katheter Tidak Boleh Menempel Pada Bengkok Ya Oke Kemudian Kita Tutup Oke Setelah Itu Baru Kita Masukkan Sepert Tadi Kedalam Lubang Urin Sebelum Kita Masukkan Cairan Kita Lepas Dulu Klem Kita Masukkan Perlahan Tak Enak Pak Ya Saat Kita Memasukkan Klem Memasukkan Cairan Jangan Lupa Iri Gasnya Ditutup Masukkan Pelan Mungkin Tahanan Pelan Kita Tunggu Berapa Detik Ya Mereka Tarik Pelan Oke Kalau Indikasinya Tidak Ada Tahanan Adalah Kita Tarik Relatif Lebih Ringan Kemudian Kita Masukkan Lagi Kalau Lebih Ringan Daripada Yang Pertama Berarti Kemungkinan Sumbat Tahanan Sudah Hilang Kita Tunggu Kita Naikkan Dulu Seperti Ini Sekitar 30 45 Kemudian Kita Lepas Indikasinya Adalah Cairannya Keluar Kalau Cairannya Keluar Berarti Kita Asumsikan Urinnya Sudah Tahanan Kita Klem Kemudian Kita Sambungkan Lagi Dengan Urin Bag Kemudian Kemudian Kita Lepas Klemnya Saat Kita Lepas Klemnya Kita Buka Klem Irigasi Yang Ada Di Saluran Irigasinya Kita Loading Tujuhnya Dikir Apa Biar Mengurangi Timbulnya Penggumpalan Darah Yang Baru Nanti Kita Evaluasinya Adalah Urinnya Keluar Dengan Lancar Penujuk Ke Urin Bag Setelah Itu Kita Selesai Kita Bersihkan Ya Baik Bapak Alhamdulillah Tindakan Sudah Selesai Bagaimana Perasaannya Enak Pak Baik Nanti Kalau Ada Apa Silahkan Untuk Menyampaikan Kami Bisa Melalui Bell Yang Ada Di Balan Kiri Baik Baik Untuk Tindakan Sudah Selesai Kita Tutup Saya Permisi Dulu Ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Dabbi Selesai Dabbi Selesai Kami Terima kasih.